TUMOR PAYUDARA Aktris sinetron Marsyanda mengaku masih berjuang mengobati tumor payudara yang sudah diidapnya selama setahun belakang. Marsyanda menjalani pengobatan ke Singapura untuk dapat sebuah dari tumor payudara tersebut. Apa itu tumor payudara? TUMOR CINAK PAYUDARA TUMOR CINAK PAYUDARA adalah benjolan yang tumbuh di payudara, tidak berbentuk dari sel-sel yang ganas, dan tidak menyebar ke bagian tubuh lain. Kita juga bisa mengetahui keberadaan tumor cinak payudara dengan mengecek ciri-ciri benjolan. Berikut ciri-ciri benjolan tumor cinak payudara. BATASAN TUMOR JELAS Artinya, benjolanya masih menjadi kejala tumor payudara cinak mempunyai batas yang jelas dengan jaringan di sekitarnya. Kondisi ini tidak seperti tumor payudara ganas, di mana batas topi benjolanya tidak terlihat jelas. TERABAK KENYAL DAN LUNAK Artinya, benjolanya masih menjadi kejala tumor payudara cinak memiliki konsentrasi yang kenyal dan lunak. Kondisi ini lain dengan kejala kanker payudara, di mana tumor ganas rata-rata akan terabak keras dan padat. MUDA DIGERAKKAN Artinya, benjolanya masih menjadi ciri tumor payudara cinak pada umumnya bisa dengan mudah digerakkan ketika disentuh. Sementara benjolan tumor ganas pada kanker payudara tidak bisa digerakkan seperti telah menyatu dengan jaringan di sekitarnya. Jika kamu menemukan benjolan atau penebalan di dekat payudara, misalnya di ketiak yang tetap terasa setelah masa hei, maka disarankan untuk memeriksakan diri ke dokter. JENIS DAN PENYEBAP TUMOR PAYUDARA Ada beberapa jenis dan penyebab tumor cinak payudara yang umum terjadi. Vibroadenoma Vibroadenoma adalah jenis tumor payudara cinak yang paling sering menyerangkan wanita muda usia 15 hingga 35 tahun. Penyebabnya diduga adalah pengaruh hormon di dalam tubuh wanita. Vibrokistik Vibrokistik ada jenis tumor payudara cinak yang hilang timbul sesuai siklus hei. Penyebab tumor payudara cinak ini tidak kelain adalah perubahan hormonal yang terjadi selama siklus menstruasi. Umumnya, vibrokistik dialami oleh wanita berusia 20 hingga 50 tahun. Kista Payudara Kista Payudara adalah benjolan berisi cairan yang dapat terbentuk pada salah satu atau kedua payudara. Penyebab kista payudara secara pasti belum dapat diketahui. Tapi, munjungnya kista payudara dapat berkaitan juga dengan adanya perubahan hormon pada wanita, terutama dalam siklus menstruasi tiap bulan. Pada umumnya, kejala tumor cinak payudara hanya ditandai dengan adanya benjolan pada payudara. Hanya pada beberapa kasus saja, tumor cinak payudara bisa menyebabkan rasa nyeri pada payudara karena tumbuh besar. Kejala yang perlu diwaspadai Bagi siapa saja yang mengalami tumor cinak payudara, akan lebih baik jika tetap memeriksakan diri ke dokter. Secara garis besar, berikut kejala-kejala tumor payudara cinak yang perlu diwaspadai. Muncul benjolan atau penebalan pada payudara atau di sekitar payudara, misalnya diketiak, yang tetap terasa setelah masa hit selesai. Benjolan tidak bisa bergeser saat ditekan atau digerakan. Muncul area yang jelas terasa atau terlihat berbeda dibanding daerah di sekitarnya pada salah satu atau kedua bagian payudara. Terjadi perubahan pada bentuk, ukuran, dan kontur payudara. Terjadi perubahan pada kulit payudara atau pada puting, seperti kemerahan, cekung, berkerut, tanda-tanda peradangan, atau bersisik. Keluar cairan bening atau darah dari payudara. Penanganan Terkait pendanganan, umumnya tumor cinak payudara tidak memerlukan perawatan khusus karena dapat mengecul dan hilang dengan sendirinya. Namun, jika tumor payudara semakin membesar dan menimbulkan nyeri, dokter mungkin akan menyarankan operasi pengangkatan tumor dan pemeriksaan patologi anatomi. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.